Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini J, melihat gitu Nah dari berita itu kan ada juga berbicara tentang pelecehan Ada bicara juga tentang perselingkuhan, ada pembunuhan berencana Yang terjadi dari Magelang sampai Jakarta Kami melihat saja perkembangan-perkembangan ini Terus kami bersepakat bahwa perkat Nusantara harus netral berbicara, melihat Karena sudah banyak, ada pendapat, ada asumsi, ada opini gitu Jadi kami hanya melihat dari sisi hukumnya saja Nah kami melihat disini bahwa Dengan bergulir terus permasalahan ini Ya kami melihat ini seolah-olah bola liar itu kesana kemari Nah kami hanya menegak, menyampaikan bahwa Serahkanlah kepada yang berwenang, polisi Nah kami melihat disini bahwa Dugaan pembunuhan berencana sudah dilaporkan kepada tiap kepolisian Pelecehan seksual juga sudah diserahkan kepolisian Biarlah mereka bekerja gitu kan Nah kami hanya melihat begini Fakta memang ada Ya kan Meninggal Nah kita harus melihat juga Penyebab yang kita dengar Akhirnya kan ada tembak-menembak gitu kan Nah tentu ada sebab akibatnya gitu kan Sebabnya apa terjadi Nah kalau kami melihat di berita-berita yang ada itu Karena adanya pelecehan Ya kan Ada pelecehan Jadi ada dua permasalahan disini Itu terjadi bukan seketika Nah ini yang kami mau sampaikan bahwa Biarlah pihak kepolisian bekerja sesuai dengan KUHAP Ya kan Ribut juga masalah otopsi Otopsi Sudah dilakukan otopsi kedua Ya kan Nah ini kan bicara lah bukti kan lah ya Kembali lagi Kalau ada suatu peristiwa pidana Dilaporkan maka Dilakukan penyelidikan dulu Untuk mengetahui peristiwa pidana itu ada enggak Ini kan ada dua laporan Yaitu tentang Pelecehan seksual Juga tentang tembak-menembak Ini harus penyelidikan Nah ada enggak peristiwa pidana itu Nah kalau ada baru masuk ke Penyelidikan Penyelidikan ini bicara alat bukti Ya kan Ada saksi Ada keterangan saksi Keterangan terdakwa Keterangan ahli Ada bukti tertulis Jadi ada Ada semua itu harus ada Jadi bukan pendapat Karena ada yang mengatakan Menurut pendapat saya Tidak mungkin Iya kan Seorang Bawahan berada di sama istri Atasan Kadang begitu ya Nanti ada gitu kan Apa salah baru pendapat begitu? Pendapat tidak salah Ya Tapi kan kita orang hukum berbicara tentang Fakta Fakta Kemudian buktinya Nah kembali alat bukti tadi itu Lagi kita bicara Oh saya lupa tadi petunjuk lagi alat bukti ya Jadi bicara alat bukti Di ranah hukum yang Pantas Dan Layak menyampaikan Pendapat saya begitu Siapa? Apa harus pakar? Ya kalau pendapat itu kan Sepertinya kan kita melihat Kalau selalu ahli gitu kan Ya kan selalu ahli Nah disini Maka itu saya bilang Larinya juga seperti masalah otopsi gitu kan Kita ini bukan pakar Tidak mengerti gitu kan Makanya kalau otopsi itu Salah satu alat bukti Yaitu nanti Visumnya itu Saya mengatakan bahwa Dasar dari pengetahuan bekerjanya Pasti tidak beda Nah karena itu saya berkeyakinan Hasilnya tidak jauh beda Saya bicara Dasarnya aja Dari teori-teori Dia mungkin berbeda gitu kan Nah itu salah satu alat bukti kan Nah jadi kami hanya kembali Berbicara alat bukti Nah tadi kembali kepada penyidikan Biarlah polisi bekerja Nah kalau kita bekerja pendapat Kemudian Ternyata tidak didukung Sama alat bukti Itu namanya bisa jadi fitnah Ya kan tiba masalah hukum baru lagi Ini yang kami Dari perkat tidak ingin itu terjadi Maka itu kami selalu mendorong Serahkan kalau kita sudah melapor Kalau kita sudah ke polisi Biarlah polisi bekerja Untuk membuktikan Ada dua laporan Pembunuhan berencana Ya kan Penganian Satu Plecehan seksual Biarlah bekerja Kalaupun alat bukti Sampaikan kepada yang Berkewajiban Namanya ini kepada Polri Gitu kan Bang dengan Perekat bersuara Akhir-akhir ini Masyarakat awam Bilihat Ini perekat ini Seperti Membelah satu pihak Dalam hal ini polisi Ya itu hak lagi kan Tapi kami tetap berbicara adalah Sesuai dengan Kuhab Makanya kami tadi katakan Ada satu peristiwa Dalam hal ini ada dua peristiwa Yang masing-masing pihak Melaporkan kepada Berwajib Pemerintah polisi Adanya Dugaan peninggungan Pemuluhan berencana Yang satu Sudah pelecehan Nah kami melihat Dari sisi hukum saja Makanya tadi Penyelidikan mencari Adanya dugaan Ada nggak Kalau ada kembali Lalu penyelidikan Nah penyelidikan inilah Berbicara tentang bukti-bukti Nah kalau saya Seseorang mendapat pendapat Silahkan Nah tapi Kalaupun orang berpendapat Kami berbicara Berpihak kepada kepolisian Kami tidak Kami justru mentaati Kuhab Kuhab itulah Pedoman untuk Membuktikan adanya Satu peristiwa pidana Yang diduga Hukum acaranya Nah kalau kami Berpedoman Berpegang pada Kuhab Apakah kami berpihak Kepada polisi Ya menurut kami Tentu tidak Itu kan kehendak Kita tahu undang-undang itu Dikendaki oleh Dibuat oleh antara Pemerintah dan rakyat Maka kami menghormati Kuhab Artinya Bang Erid Kita Tangkap bahwa Perekat ini Hadir bersuara Agar koridor hukum Yang dijalankan Betul Betul Kan pegangannya itu Hukum acara Jangan bolaliar lagi Asumsi yang hadir Betul Jangan asumsi Pendapat Semua kan harus Didukung oleh alat bukti Pendapat silahkan Tapi ada buktinya tidak Asumsi silahkan Tapi ada bukti tidak Nah itu yang saya bilang Akhirnya kan fitnah Timbu kegaduhan lagi Ya kan Kalau kita sudah mempercayakan Kepada satu institusi Yang berhak Untuk melakukan Memproses Peristiwa ini Ya surahkan Nanti kan diuji lagi Kebenarannya di Pengadilan Tapi begini Bang Erid Yang Kita tunggu Peran dari kan Kepolisian ini Segera mengungkap Perkara ini Tapi kan yang korban juga Yang berperkarakan mereka juga Ini Kalau kita melihat kan Ini Sesuatu yang sulit Tidak mudah Secara psikologi Pasti Ada hitung-hitungannya Bagaimana menurut Bang Ya ini bagaimana ya Kalau Kembali kebicara koron Dua-duanya korban kan Merasa sebagai korban Itu juga Tidak salah Yang Menjadi persoalan lah Pertanyaan Abang tadi adalah Ketika Korban ini berkaitan sama Seseorang yang punya jabatan juga Di Kepolisian gitu ya Dalam ini istrinya gitu Nah Kalaupun masyarakat Berpikir Apakah Polisi bisa bekerja dengan baik atau tidak Itu sah-sah-sah juga gitu kan Nah inilah menjadi pemikiran kita bersama Seandainya Terjadi peristiwa ini Seperti ini lagi Apakah polisi berhak Atau kita buat suatu otoran sendiri Memang satu-satunya Bisa Melakukan penyelidikan Atau ada laporan itu Yang polisi memang Jadi Jadi mau kemana lagi gitu Mungkin pertanyaan terakhir Bang Dari namanya kan Perekat Berarti kan Untuk merekatkan kembali Agar kita jangan Terpecah-pecah Agar kita juga Jangan gaduh Saya kira itu niat dari Perekat ya Betul Untuk perkara ini Terungkap dengan bening Betul Apa pesan Abang Kayak masyarakat Agar Kita juga Jernih melihat perkara ini Nah Dari Perekat Nusantara Meminta coba duduk tenang Ya Serahkan saja kepada polisi Percayakan kepada polisi Memang itu adalah Wewenang mereka Iya kan Biar mereka bekerja Nanti semua ini kan Akan terunggi di pengadilan Bisa dilihat gitu Jadi tenang kita tunggu Jangan Kita juga menanggapi Hal-hal yang Sebenarnya itu adalah Wewenang tugas polisi Nah Dalam artinya ini Dorong saja polisi Minta cepat Iya kan Kalau kasih ini Supaya terjadi Transparans juga kan Nah ini sudah dilakukan semua Jadi masyarakat Saya kami berharap Tenang Tidak mungkin ini tidak Berlanjut menurut saya Tidak mungkin tidak berlanjut Karena ada terang benderang Ada peristiwa Faktanya ada yang meninggal Kemudian satu lagi Ada yang Dilecehkan Jadi kita perlu sabar Kita yakin bahwa perkara ini Akan diungkap dengan Betul Betul Terima kasih Bang Erik Pak Sudah memberi ruang Untuk kami bincang-bincang Demikian bincang-bincang kami Dengan Erik Pak Salah satu Tim dari Berekat Nusantara Horas Horas Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih